Soal nomor 8, air terjun pada suatu bendungan mampu memutar turbin untuk menghasilkan daya sebesar, berarti ini diketahui payoutnya adalah 500 kW, berarti ini sama dengan 500.000 Watt. Air berada pada ketinggian H sama dengan 150 meter dan volume air adalah volume sama dengan 600.000 liter, itu sama dengan 600.000 dm3 atau sama dengan 600.000 x 10-3 m3, ini dicoret, jadi dapat 600 m3 tiap 5 menit, berarti Tnya 5 menit. Berarti 5 x 60, berarti adalah 300 detik, hitunga efisiensinya. Efisiensi itu rumusnya adalah payout per payin x 100%. Nah, jadi payoutnya kan udah ada, kita cari dulu payin ya. Nah, payin itu dengan menggunakan rumus W per T. W-nya adalah M x G x H per T. Nah, M itu kita hubungkan ke masa jenis, M sama dengan rho x volume, berarti rho x volume x G x H per T. Rho-nya 1000, volume-nya adalah 600, G10, A150, per 300. Coret-coret ini dapat 2, sehingga ini adalah 2, ini kali ini kan 3, 3, ya ini 2, ini 3, eh 3 ya. Berarti tuh ini, ini saat ini kali ini kan 30, terus nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti artinya 3 juta ya. 3 juta kan, berarti jadinya efisiensi sama dengan ini kan, payout per payin. Nah, payout-nya kan 500 ribu bagi 3 juta x 100%. Jadi, corat, 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 ini bagi, atau ini nanti aja. Jadinya, ini corat juga nih. Ini bisa ya. Jadinya dapat efisiensi sama dengan 50% bagi 3. 50% bagi 3, yaitu 16,67%. Terima kasih telah menonton!